berarti kita coba unlock dulu ya ke 120fps disini kita coba lihat nih nah sekarang sudah ada ya bawaan nah dia juga kereset nih kita pakai custom aja ini setting di 120 ini kita aktifin aja 60fps pastinya tuh lihat 60fps ya Genshin Impact cuy ah ya 120fps 119fps stabil ini mantep nih security kembali lagi bersama saya di channel Yusikta atau menit video kali ini disini saya mau coba review lagi nih ada update terbaru terkait aplikasi security ya temen-temen ya Nah di sini saya sudah update kebetulan ke versi terbaru nanti kita coba lihat nih ya performa gamenya seperti apa Nah di sini kita sudah di versi 7.7.3 ekor 1.3 dan ini paling baru di bulan April ini coy ya ini sudah di tanggal 21 nih ya bulan empat nah oke di sini kita coba lihat dulu untuk aplikasi keamanannya nah ini dia kita coba lihat untuk tampilannya dia seperti ini ya oke dan juga kalau kita coba kebawah dia tampilnya seperti ini minimalis banget ya karena di sini saya coba tes di MIUI 14 nah untuk di MIUI 13 dan MIUI 12 itu pasti berbeda untuk ditampilan alat ini ya jadi dia itu akan lebih banyak gitu kan nah kalau di MIUI 14 ini sudah terpisah coy ya sudah masuk ke dalam pengaturan dan juga sudah masuk ke dalam sini kayak keselamatan keadaan darurat kayak fitur gempa itu dia masuknya ke sini kemudian yang lain-lainnya itu masuk ke setelan tambahan dan di sini ada fitur spesial nah seperti ini coy ya untuk penambahan penambahan memori disini saya gunakan yang 5GB ya itu di MIUI 14 Android 13 coy ya oke nah untuk di bagian tentang telepon di bagian penyimpanan juga disini sepertinya aman-aman saja ya dan ini memang versi stabil ya ekor 1.3 ini versi stabil dan juga sudah menggunakan bahasa Indonesia nah kalau kita coba lihat disini ini untuk berkas sistem dia sudah kedeteksi untuk penambahan memorinya ya meskipun Poco X3 Pro saya ini sudah di MIUI Global Mi ya bukan di MIUI ID atau Indonesia coy ya oke kita coba lihat dulu disini untuk aplikasi keamanan kemudian ke pengaturan dia sudah menggunakan bahasa Indonesia jadi aman teman-teman ya nah ini dia untuk versinya oke ya teman-teman disini nanti kalau misalkan ingin coba bisa langsung saja download ya download ya saya akan simpan seperti biasa linknya di deskripsi Oke langsung aja disini kita coba lihat untuk tampilan dari game boosternya Oke dan disini saya coba aktifin terlebih dahulu untuk power monitor ya Nah power monitor itu sendiri itu kalau di MIUI 14 itu sudah berubah coy ya kita bisa akses ke setelan tambahan kemudian paling bawah itu ada opsi pengembang dan teman-teman langsung cari ke bawah sampai teman-teman menemukan ini ya konsumsi daya nih nah konsumsi daya ini teman-teman klik kemudian disini ada frame rate monitor tools nah ini kita aktifin aja buat mantau refresh rate nya nah disini saya sudah setting untuk di Poco X3 Pro itu di 90 fps ya nanti kalau misalkan ingin kita coba pemain mobile region itu kita harus ubah dulu nih ubah dulu fps atau jangan dikunci di 90 kita harus unlock ke 120 fps nah ya Oke disini berarti kita coba unlock dulu ya ke 120 fps untuk si ininya ya fps nya seperti biasa disini kita gunakan aplikasi set edit ya sini kita bahas aja sekaligus langsung kita kita ke secure table sebetulnya sudah buat video khususnya untuk terkait log 90 fps ini nah teman-teman langsung aja cari kesini kebawah nanti cari user refresh rate ya Nah ini ada user refresh rate teman-teman ubah aja edit value nya kembali ke 120 nah ini set change kemudian kalau misalkan teman-teman menambahkan pikir refresh rate ya sini pikir refresh rate nah itu teman-teman langsung aja ubah lagi ke 120 fps tapi kalau enggak pakai ya pikir refresh rate gak usah enggak apa-apa tempatnya langsung aja ini kita keluarkan dari desain aplikasi ini kita keluarkan 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 dan sekarang di sini sudah kembali ke 120 fps ya nih kita coba lihat nah sudah ke 120 fps kembali coy ya nah ya oke 120 fps Oke langsung aja disini kita masuk ke dalam game boosternya kita coba lihat ya teman-teman dan di sini kita coba langsung masuk aja ke mobile Legends terlebih dahulu lah ya Oke untuk GPU setting kebutuhan hilang nih ya oke hilang berarti setelah update ke versi ini ya menurut sekalian barusan ya kita set edit lagi kita ubah lagi ke global table kita aktifin lagi ya GPU tuner suitenya ini dia oke kemudian kita ganti ke true seperti itu nah kalau sudah kita bersihkan juga sen aplikasinya kita back dan kita masuk lagi coy Nah kita masuk lagi di sini kita coba lihat nih nah sekarang sudah ada ya bawaan nah dia juga creset nih kita pakai custom aja ini setting di 120 ini kita aktifin aja nah seperti ini ya untuk settingnya nanti saya akan coba gunakan settingan seperti ini tapi khusus untuk Genshin Impact saya akan coba gunakan 720p Oke langsung aja kita masuk ke dalam gamenya eh kita coba lihat apakah dia ke deteksi 120 fps atau hanya di 60 fps ya coba lihat nih karena ada nih Bang kok saya saya cuman di 60 fps enggak 120 fps itu kan padahal di pengaturan sudah setting di 120 fps nanti kita coba lihat ya apakah hasilnya sama juga di sini kita coba lihat nah ya coba lihat di sini ternyata kita sudah di 120 fps ya nah ini teman-teman bisa lihat 120 fps untuk refresh rate nya kalau kita coba sudah lihat masuk ke dalam pengaturan ini saya sudah gunakan settingan Ultra 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 ya Nah untuk bila sisinya untuk bisa lihat di sini bila sisinya lengkap banget dan fitur komentar di layar itu keren banget ya Jadi kalau misalkan ada pesan SMS di itu nanti akan muncul seperti ini Nah gitu ya kayak pesan live streaming gitulah ya Nah gitu teman-teman ini dia nanti akan muncul seperti itu ya nah oke nah disini kalau kita coba lihat atau kita coba masuk ke dalam gameplay nih kita coba lihat ya masuk ke dalam gameplay kita coba di rang aja ya ada ranking enggak ada rang rawal rang nah ini silver warrior cuy langsung kita coba masuk ke dalam rang ya coba lihat gameplaynya seperti apa nanti setelah ini kita coba di Genshin Impact dan game-game yang lain teman-teman Oke ya nanti kita langsung aja masuk ke di dalam gameplaynya seperti apa coba lancar atau tidak Oke teman-teman disini saya sudah masuk di game mobile Legends tetap bisa lihat di sini dia stabil di 119 fps 120 fps ya ini aman banget sih coy ya Jadi kalau misalkan teman-teman ingin coba aman ini ya bisa dicoba Oh lihat lah mantap kita bantai di sini aja aja ya di 119 fps sampai 120 fps ya Nah ini tuh aman banget lihat nah ya 120 fps 119 fps stabil ini Oke mantap nih security coy bisa teman-teman coba ya Mobile Legends aman banget ini ini di Poco X3 Pro nanti di Poco X3 kita juga coba tes ya Oh mantap ini sih oh megakil cuy satu lagi nah double kill mantap sip mantap banget ini Oke nah sip lah ya worth it banget lah teman-teman kalau misalkan ingin coba di upgrade ya terkait security nya nih ya recommended jadi lah saya teman-teman coba ya Oh mantap cuy Oke kita coba di game selanjutnya ya teman-teman di sini kita sudah masuk di dalam game Genshin Impact teman-teman bisa lihat di sini kita mendapatkan fps di 57 ya 60 fps pastinya tuh lihat 60 fps ya Genshin Impact cuy dan disini saya tidak menggunakan percepat ya cukup aja kalau disini kedeteksi sudah 60 fps teman-teman enggak usah aktifin mode terlalu percepat karena nanti akan memperberat ataupun mempercepat panas si HPnya ini nanti untuk frame drop itu akan semakin cepat terasa coy karena si HPnya panas Nah jadi disini saran saya kalau misalkan temen ingin stabil mainnya di 45 fps atau di 40 fps teman-teman nanti jangan lupa settingnya itu di bagian grafik ya Nah setting di bagian grafik ini gunakan 45 fps aja ini udah enak banget udah stabil dan lancar besar banget ya di 45 fps Oke langsung aja kita coba lihat disini gameplay sedikit ya kita kebutuhan ada musuh di sana kita langsung saja coba serang nih oke nah dia aman teman-teman ya fps masih di 30 40-an teman-teman ya nah 40 fps nah memang sih disarankan untuk Genshin Impact menggunakan fun cooler atau terlalu pendingin ya coy biar tidak apa namanya terlalu over heat ya tidak terlalu panas yang itu biasanya nanti mengakibatkan si HP itu cepat rusak saya karena komponen mesin itu bisa-bisa meleleh cuy karena kita suhu sebenarnya di CPU itu kita nggak tahu ya bahkan bisa tembus sampai 70 derajat celcius itu di dalam CPU kalau kita coba cek langsung ya dokter panas banget kalau misalkan di backdoor aja udah ke 45 atau 50 derajat celcius itu di dalamnya chipnya itu bisa lebih cuy itu mungkin bisa ke 70an derajat celcius makanya ya komponen ataupun mesin itu bisa meleleh cuy itu itu bukan rumor belaka yaitu bisa terjadi coy kebanyakan Poco X3 Pro itu rusak matot itu seperti itu karena suhunya tidak terjaga ya main geber terus itu coy ya ini buktinya saya Poco X3 Pro masih aman jaya sentosan nih coy ya jadi nggak matot gitu kan karena ya kita penggunaannya penggunaannya kita ya normal-normal aja nggak hardcore ya seperti itu Oke mungkin cukup ya teman-teman untuk review dari security terbaru kali ini versi 7.7.3 juga ekor 1.3 ini recommended banget dan kalau misalkan teman-teman ingin coba langsung saja nanti cek link downloadnya di deskripsi box seperti biasa ya dan nanti kita akan coba tes juga di Poco F3 Poco SNFC juga apakah worth it atau tidak security kali ini tapi kalau merupakan ini worth it di semua smartphone Poco ya itu modemnya 12 13 14 itu worth it mau di Redmi juga sepertinya worth it juga atau di Xiaomi juga worth it coy tapi kadang-kadang di Xiaomi yaitu ada masalah yang sudah ini 11t ataupun di seri Mi lah ya terkadang enggak cocok juga gitu tapi bisa dicoba aja teman-teman enggak ada salahnya lah dicoba nanti kalau nggak cocok teman-teman bisa download aja dengan uninstall update ya di aplikasi securitynya Oke itu aja mungkin teman-teman di video kali ini bener-bener dan informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke